selamat menikmati bagi dong reply pro paling pro oke guys ini kalian bisa lihat sendiri dari Indonesia Clan 21 orang online dan kalian bisa lihat sendiri respon teman-teman saat dikatakan reply oke guys disini Alif udah share replaynya dan melawan general andrey love bait verbal ini versi jayang lama yuk kita gas nonton siapin popcorn oke guys di posisi di bawah ada Alif pemenang dari turnamen ini dan di posisi atas ada general andreyu dari Indonesia Clan look it guys elixir collector first kita pahami cara main Alif dan look it guys langsung di rush dengan wearable dan barrel dan elixir collector nya hanya mendapatkan satu elixir Richard dan disini Alif apa yang akan dilakukan dia memilih untuk meneluarkan draw nya dan di posisi seperti ini jika wow dan ini posisi yang sangat sulit ya guys wow sempat banget dia pasang elixir collector segala well play oke oke guys dibanding melindungi tower nya dia lebih melindungi elixir collector nya disini Alif keledangan 1500an lebih hit point di tower kanannya dan lihat sendiri guys bahwa tower kanannya tinggal 1000 890 750 610 dan disini Alif langsung keluarin belinya dan kita lihat disini Alif lebih memilih untuk mengeluarkan ringan aja untuk defense dan disini Alif kehilangan 2 tower nya tinggal 50 guys dan satunya dan Alif Andrew lebih memilih untuk wearable untuk menamakan belinya dan disini kalian bisa lihat sendiri oke Alif mendapatkan damage yang sangat banyak ke king tower lawan tinggal menyesakan 1727 aja dan disini Alif langsung keluarin love found but look it guys waktunya tinggal 40 detik dan disini kalian bisa lihat sendiri guys kenapa kenapa gak pilih defense aturan bisa tuh defense pakai inferno tower kemudian nanti tinggal princess dan wearable di pencari gobing gang biar gak kena raw wah dan disini kalian bisa lihat guys mana belinya udah disampai di depan king tower dan disini pula udah pasti Alif kemenangnya wow guys disaat tinggal 40 detik dengan misalkan 1700 hit point king tower dan Alif dapet tower lawan gila gila pro banget dan disini Alif udah share satu lagi melawan drag nil lavaloon melawan lavaloon oke guys dan disini Jaya akan kasih reply buat kalian kasih review battle dari Alif pro tipsnya dari Jaya bukan dari Alif dan disini bagaimana kalian mengatasi lawan lavaloon yang beda bukan lavaloon lain buat lavaloon wearable keuntungan dari lavaloon wearable ini memiliki sekaya thumbtong stone untuk mengalihkan perhatian balloon jadinya sebenarnya 50-50 sih guys tapi kelemahan dari the deck yang dipakai drag dari Indonesia SRU nya adalah tidak pakai elixir collector sedangkan deck dari Alif ini menggunakan elixir collector jadi untuk produksi elixir sendiri pastinya drag nil akan kalah jika tidak menyerang elixir collector lawan dan disini kalian bisa lihat lavaloon di bagian kiri dan lavaloon juga di bagian kanan menggunakan goblin gang goblin gang clear load oke guys disini Alif bertahan menggunakan mega minion nya dan di sisi lain Alif juga sudah dapat satu tower lawan keliling dengan belin dan disini Alif langsung pasang elixir collector disaat elixir nya sudah dapat sampai 6 kalian bisa lihat sedikit guys tadi untuk defense Alif hanya mengeluarkan mega minion kemudian jack nil menggunakan mega minion serta minion jadinya elixir nya habis dan disini kalian bisa lihat disaat elixir collector udah kepasang elixir lawan dan elixir alif pun sama dan saat ini elixir lawan pun tertinggal satu elixir dari Alif dan disini Alif langsung keluarin lavaloon nya kemudian dia keluarin juga skeleton nya dan disini lawan menggunakan wow ini tadi gue juga gak tau ya guys kenapa Alif mengeluarkan di minion nya dan disini kalian bisa lihat guys bawa king tower dari Alif sedang dalam ancaman guys wow but lihat guys on other side belun dari Alif langsung keluar dan mengejutkan lawan dengan like wow kita ulang wow kita ulang wow well played banget guys dua reply dari Alif tadi kiranya sangat membantu kalian untuk menggunakan lavaloon teknik cara bermain Alif ini dan disini kita akan lihat satu kali lagi melawan class with DZ atau daniel zang disini daniel zang menggunakan deadlock bait sedangkan Alif masih menggunakan lavaloon nya lalu barrel di awal dan kita lihat lawan menggunakan deadlock bait atau daniel ini menggunakan deadlock bait sedangkan alif menggunakan lavaloon dan disini untuk defense daniel udah siapin inferno tower dan tadi udah keluarin kenaik juga dari oh jadi jika udah dikeluarin kenaik atau ada defense nya ternyata Alif lebih lebih untuk memasang megamin dibanding belim dan dia langsung cycle ke elixir collector collector kita lihat sekarang jelizang langsung coba rush alif langsung keluarin arrow nya untuk aman keadaan dan disini elixir collector dari alif sendiri masih utuh atau tinggal separuh maksudnya utuh itu gak kena spell apa-apa dan disini alif ready lagi elixir collector boleh dipasang dan sekarang dia lempar belimnya dan kita bisa lihat disini wow langsung pakai minion padahal dia udah tahu juga kalau lawan menggunakan princess wow nice ropet look guys tapi disini daniel tidak memiliki defense lain untuk lava poops nya dari alif dan disini kalian bisa lihat saat roket keluar alif lebih memilih untuk memasang elixir curator nya dan disini hit point dari tower sementara adalah kemenangan di alif 100 angka bedanya dan disana saat hop udah keluar alif langsung turn dengan memasang lava loon dan ada juga loon jadi sekarang bukan lava loon tapi lava loon dan disini ready arrow ready lightning dan kita lihat cara makanya halus mau gimana wow the cycle kita lihat guys juga ada inferno tower lagi dan gila banget kalian bisa gak guys kayak gini ngeri guys gue lihat aja ini orang bukan ya wow dia gak bisa menang lah udah trikon pastilah ini mau di rokat 17 kali pun gak bisa ini tetap aja kalah itu belum meletus balon nya coba meletus bukan king tower kepala dari dan ini juga meletus pula hebat bener guys alif ini guys oke guys sekian tadi dari review battle dari alif dan kalian bisa lihat sendiri disini jay makai id dari yuan sirawan selaku leader dari plan indonesia ini sendiri dan sembari promo sembari promo sembari promo ini gamenya udah buat turni guys ini tadi udah buat turni dengan biaya berapa sih lupa gue juga dan gamenya masih 32 ribu wow bukan jadi buat kalian semua yang masih cari game dan kalian menggunakan iOS bisa ada facebook jay ada lain jay langsung hubungi aja jay butuh games gue isiin dari kemarin udah ada beberapa dan udah ada beberapa jika yang beli dan masih berapa yang nanya nanya juga dan jay buka harganya 900.000 untuk 14.000 games sudah daripada kalian beli sendiri di is lebih mahal kalian lihat sendiri disini 149 1.499 mahal bukan iya dah di 900.000 3 rage 4 clone 6 barrel 7 drabrize wow main banget nih guys oke guys pada kesempatan kali ini jay udah review beberapa pro tips dari jay walaupun bukan jay yang main tapi jay kasih pro tips nya dan kalian juga bisa ulang ulang sendiri tadi yang dilakukan alif deck yang digunakan alif teknik cara bermain alif bisa kalian paham sendiri dan untuk kali ini jay pohon pamit dan seperti yang udah ada di deskripsi dan tolonglah bagi suka dan ajak teman-teman kalian untuk follow di youtube channelnya Indonesia CR dan nantikan turni terbuka kita untuk the next event oke guys jay pamit salam hormat buat kalian semua baby paham Terima kasih.